Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Rejah Yonusro staf pengajar di proyek akutansi Universitas Praharja Bapak Otas Ekonomi dan Besinis pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 5 kita akan membahas mengenai akutansi petang jawaban dalam pertemuan ini kita harapkan nanti kita akan memahami akutansi petang jawaban mengukur kinerja pusat investasi mengukur kinerja pusat biaya mengukur kinerja pusat laba dan mengukur kinerja pusat pendapatan apa akutansi petang jawaban itu jadi ada pertanyaan mengenai tentang akutansi petang jawaban adalah suatu sistem kinerja untuk mengukur kinerja manajer yang didasarkan pada aktivitas di bawah supervisi manajer tersebut jadi disini memfokuskan bahwa evaluasi terhadap kinerja para manajer yang notabene membawahi papan-pawahnya jadi disitu difokuskan bahwa menantilah yang bertanggung jawab di departemen yang dia pimpin apakah pusat pertanggung jawaban ya disini ada pertanyaan pusat pertanyaan ada suatu bagian atau segmen dari unit organisasi yang dibuat oleh seorang manajer yang bertanggung jawab tentu saja disini bagian ataupun segmen ini memerlukan pengendalian pengendalian terhadap produksi dan jasa disini yang menjadi fokusnya adalah mengenai pengendalian berhadap biaya dan fokus bagaimana departemen tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien atau kalau kita mencari padanan yang lain tentang pusat pertanyaan jawaban bahwa pusat pertanyaan jawaban adalah suatu kumpulan atau seg aktivitas yang dibuat pada seorang manajer atau kelompok manajer ataupun karewan di dalam sebuah departemen ataupun sebuah bagian terakhir kali disini pusat pertanyaan jawaban dimanfaatkan untuk mengidentifasi bagaimana dari organisasi yang memiliki tanggung jawab terbesar untuk setiap biduan organisasi dengan cara mengembangkan keberan kinerja dan target yang maju dicapai termasuk disitu adalah desain sistem pelaporan di dalam akutansi pertanggung jawaban tradisional ini disini membuangkan tanggung jawab ineficiency kepada individu dan penyimpangan anggaran standar sebagai ukuran ineficiency jadi di dalam pandangan akutansi pertanggung jawaban tradisional adalah memfokuskan pada pembuangan ineficiency kepada individu dan penyimpangan anggaran yang standar yang kedua bahwa manajer mengendalikan aktivitas dan menimbulkan biaya sehingga penyimpangan yang terjadi dibabankan kepada manajer bukan pada proses bisnis terjadinya penyimpangan jadi disini kita akan melihat bagaimana penerja manajer serbuk secara individual akan dilihat performa mengesampingkan jadi mengesampingkan proses bisnis terhadap penyimpangan jadi lebih padatit berperma kinerja seorang manajer individu yang dievaluasi bukan proses bisnis sehingga individu akan cenderung melakukan berbagai upaya untuk menimbulkan atau menghilangkan penyimpangan dan ini tentunya akan menimbulkan perilaku disfungsional jadi manajer akan mempunyai perahu pertama cenderung mengutamakan kepentingan sendiri yang kedua manajer mempusatkan perhatian pada pencapaian anggaran karena memang kalau dari sistem tradisional bahwa sistem tradisional tanggung jawaban memfokuskan pada pencapaian anggaran yang kedua yang ketiga manajer mengusahkan perhatian pada target jangka pendek ini yang terjadi distorsi yang terjadi yang terakhir yaitu manajer yang pandai manipulasi akan sukses jadi itu adalah distorsi yang terjadi di dalam aktansi pertamu jawaban jadi secara praktek bahwa manajer jendera mengutamakan dengan sendiri berusaha melakukan praktek untuk menjamin evaluasi keterjaan manajer yang bersantutan itu adalah bagus meskipun praktek tersebut merusak kebaikan perusahaan secara seluruh manajer mengusahkan perhatian pada pencapaian anggaran manajer lebih mengusahkan pada pencapaian anggaran bukan pada kinerja terbaik yang bisa dicapai akibat ukuran ini akan tendurung menghambat inisiatif jadi lebih fokuskan kepada pencapaian anggaran agar tidak terjadi pertimbangan anggaran yang ketiga bahwa manajer mengusahkan perhatian pada target jangka pendek jadi cenderung mengusahkan perhatian pada target jangka pendek dan mengambilkan tujuan jangka pandang perusahaan secara secara menyeluruh dan yang terakhir bahwa manajer yang pandai memanipulasi akan lebih sukses jadi manajer yang kompeten dan efisien tetapi kurang pandai manusia jati sistem akan menjadi frustasi atau sulit mendapatkan promosi sehingga akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan mereka yang berdalam menopulasi akan membuatkan promosi jadi itu adalah distorsi yang terjadi di pusat bertanggung jawaban ada beberapa tipe pusat bertanggung jawab disini jadi ada empat tipe yang pertama pusat biaya atau pesenter yang kedua pusat penjualan atau revenue center selanjutnya yaitu pusat laba atau profit center dan pusat investasi nah disini bahwa pesenter hanya bertanggung jawab penuh terhadap biaya-biaya yang terjadi jadi semua pool biaya semuanya menjadi tanggung jawab pesenter disini yang selanjutnya adalah revenue center ya ini bagian ini bertanggung jawab terhadap penjualan semua semua yang berkaitan dengan penjualan baik itu tentang nanti vaksinasi penjualannya bagaimana distribusi penjualannya semuanya terpusat pada revenue center yang ini adalah profit center disini pertanggung jawab atas penjualan sekaligus beban dan juga laba atau rugi versi perusahaan selanjutnya adalah investment center jadi bagian ini tanggung jawab atas pendapatan beban, laba atau rugi investasi yang dilakukan oleh pusat pertanggung jawaban pusat biaya jadi pusat biaya adalah pusat kerja yang menikmati biaya secara umum namun tidak secara langsung mengerjakan penjualan jadi dimanapun biaya biasa biaya-biaya yang terjadi di dalam sebuah organisasi akan dikumpulkan terkumpul sebuah pusat tumpul pusat biaya dan ini kan menjadi tahu jauh dari cost center selanjutnya pusat penjualan percanggung jawab pusat percanggung jawaban ini dibebani tanggung jawab yang penuh untuk melakukan penjualan yang setinggit mungkin jadi apapun yang terjadi bahwa pada targetnya anak perusahaan adalah menghasilkan output output disini adalah bagaimana penjualan yang maksimal harus dicapai jadi disini pusat percanggung jawaban penjualan akan bertanggung jawab disitu percanggung jawab ini percanggung jawab untuk melakukan penjualan setinggi mungkin selanjutnya adalah provisional disini adalah pusat percanggung jawaban yang percanggung jawab atas seluruh beban dan penjualan jadi disini segala beban dan penjualan menjadi pusat profit center disini baik itu yang beban mengenai beban yang dihasilkan dari beban iklan beban pemasaran beban penjualan atau beban pembelian dan lain-lainnya akan menjadi profit center disini dan yang terakhir yaitu investment center suatu pusat bertanggung jawab yang bertanggung jawab atas beban penjualan dan juga atas keputusan investasi atas sejumlah damai dana yang tercedia jadi disini semua informasi yang berkenaan dengan seluruhnya investasi bagaimana informasi yang berkenaan bagi investasi akan dipulukan di dalam satu pusat pusat center jadi disini yang dinambang investment center untuk menilai pusat bertanggung jawaban ada beberapa yang bisa dilakukan untuk pusat biaya mungkin akan dilihat dari varian atau ketidak sesuai antara biaya yang diantarkan dengan biaya yang sesungguhnya disini sebagai feedbacknya pusat pendapatan pun sama jadi pendapatan yang diantarkan di awal akan dilihat apakah pada akhirnya secara sesungguhnya akan terjadi perbedaan disitu adalah sebagai alat evaluasinya adalah varian yang terjadi untuk pusat laba sebagai alat evaluasinya adalah lapar-model laba dan kontribusi sedangkan untuk investasi adalah republik terjadi rata-rata pengembalian jadi rata-rata dari penghasilan yang bisa di saya kira tutup sekian untuk pertemuan kelima ini selanjutnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh